Tidak mungkin kita menulis sebuah puisi, misalkan kata-katanya itu saja. Kalau kata-katanya yang muncul itu berarti tidak ada asupan bacaan dalam pikiran kita. Konsep menulis itu sama sepertinya konsep kita minum sebenarnya. Karena kita tidak ada asupan bahasa yang masuk dalam pikiran kita. Tidak disengaja nanti ketika kita menulis unsur-unsur bahasa yang dimasukkan itu hanya dikuliskan. Biasanya menulis itu. Mas Rahmat, ini sebenarnya saya nih, saya pribadi punya PR ya. Jadi saya itu kalau menulis itu ada sesuatu kalimat yang itu saya banget gitu. Jadi kebiasaan buruk sebenarnya, dapat dipahami gitu ya. Saya itu sering banget menggunakan kata-kata itu. Jadi dapat dipahami bahwa, dapat dipahami bahwa itu sering saya ulang-ulang. Jadi itu jadi kebiasaan buruk saya. Jadi orang langsung tahu nih, ini aik banget nih kalau nulis itu. Jadi untuk menghindari itu apa, Mas Rahmat? Ada nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Jadi sebenarnya gini, ketika sesuatu itu tulisan itu berulang-ulang, pertama itu menjadi tidak bagus. Tulisannya menjadi tidak enak. Karena kata-kata itu sering muncul gitu ya. Mengatasi hal demikian ini, mengatasi hal demikian ini, sebenarnya konsep menulis itu sama sepertinya konsep kita minum sebenarnya. Semakin kita banyak minum, apalagi konteknya adalah sastra, terakhir kan dia harus menemukan kebaruan-kebaruan kata. Kebaruan-kebaruan fratra. Tidak mungkin kita menulis sebuah puisi, misalkan kata-katanya itu saja. Kalau kata-katanya yang muncul itu, berarti tidak ada kasupan bacaan dalam pikiran kita. Mungkin dari itu, seperti yang saya tanyakan tadi, konsepnya adalah sebanyak-banyaknya memasukkan kata-kata baru ke dalam pikiran kita. Kalau sudah banyak dalam pikiran kita, itu dengan sendirinya kata-kata itu minta keluar. Ketika kita menulis itu pengen mengelubah, pengen ada kata-kata yang keluar dari pikiran kita. Jadi sehingga kemudian tidak lagi baca bahwa kata-katanya itu danyang-danyang misalkan ya. Itu sudah dengan sendirinya dia minta keluar dengan kekatakan bahwa asupan-asupan kata-kata baru terus masuk. Nah kelemahan kita, kenapa puisi tidak lagi, kenapa puisi tidak ada pembaruan, kenapa novelnya tidak ada pembaruan, kok kenapa kata-katanya seperti itu terus. Karena kita tidak ada kasupan bahasa yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kita memasukkan unsur-unsur meneru dalam pikiran kita. Tanpa disengaja nanti ketika kita menulis unsur-unsur bahasa yang dimasukkan, itu pengen dituliskan. Biasanya begitu. Berarti mesti banyak minum ya? Ya. Minum yang dimaksud artinya banyak baca gitu ya. Tulisan penulisan yang baru gitu ya. Begitu juga kegiatan ini, ini tidak hanya terjadi pada level pemula. Penulis-penulis profesional pun, sebenarnya mereka setelah dia menuliskan sebuah buku, dia akan membaca buku-buku yang lain. Untuk menulis sebuah buku yang baru, dia akan membaca buku-buku yang lain. Karena kita mungkin akan menulis cerita yang sama, yang sudah ditulis, untuk penulisan yang kedua, kita mungkin, untuk merubah tulisan yang ada dalam pikiran kita, yang unam lewat, dia harus menulis sebuah buku yang lain, dan itu akan dibaca-baca. Jadi kuncinya sebenarnya, ya, seperti hanya kita makan minum. Kalau pagi ini kita makan di, makan dengan ikan panteng, ya, sorenya kita harus makan dengan daging, misalkan. Karena kita lagi makan terus melulu makan, makan juga jadi posen. Seperti itu kira-kira. Terima kasih telah menonton!